Ya ternyata meskipun sudah ada himbauan dari Presiden ya untuk memundurkan waktu ke pulangannya ternyata masih juga ada warga yang pulang mulai kemarin ya Gemaya. Mungkin kayak kita cutinya gak banyak. Nah jika pemudik motor saja sejak semalam sudah mulai ramai, Pemirsa bagaimana kemudian pantauan arus balik dari sejumlah jalur bebas hambatan atau tol transjawa serta pelabuhan? Nah laporan langsungnya akan disampaikan rekan-rekan jurnalis kami dari Sini Betidik. Kita akan pertama ke Nurul Zenita dari Tol Cipali. Selamat pagi Nurul, bagaimana kondisi di Tol Cipali saat ini? Adakah peningkat volume kendaraan di arus balik pada hari ini? Selamat pagi Gemar, Reno dan juga Pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek pada saat ini, pada pagi ini memang masih terbilang ramai lancar. Dan memang prediksinya hari ini adalah hari kedua puncak arus balik libur mudik lebaran 2023. Dan untuk menyiasatinya, untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur tol Jakarta Cikampek ini, pihak kepolisian dan juga jasa marga memberlakukan beberapa sejumlah rekayasa lalu lintas. Dan pemberlakuan ini juga dibagi menjadi dua periode. Untuk periode pertama dimulai kemarin sampai dengan besok hari Rabu. Dan untuk periode kedua dimulai pada hari Sabtu tanggal 29 April sampai dengan hari Selasa tanggal 2 Mei mendatang. Dan untuk hari ini yang pertama rekayasa lalu lintas yang pertama adalah one way yang dimulai dari kilometer 414, gerbang tol Kali Kangkung, tol Batang Semarang sampai dengan kilometer 70, gerbang tol Cikampek Utama, jalan tol Jakarta Cikampek. Dan yang kedua ada juga kontraflow yang saat ini juga sudah bisa terlihat di jalan tol Jakarta Cikampek. Tempat saya melaporkan saat ini, kontraflow ini dimulai juga dari gerbang tol Jakarta Cikampek, gerbang tol Cikampek Utama, jalan tol Jakarta Cikampek, sampai dengan kilometer 47, gerbang tol Karawang Barat, jalan tol Jakarta Cikampek. Dan yang ketiga yang diberlakukan juga adalah ganjil genap, yang dimulai dari kilometer 414, gerbang tol Kali Kangkung, tol Batang Semarang, sampai dengan kilometer 47, gerbang tol Karawang Barat, tol Jakarta Cikampek. Dan untuk pemberlakuannya, pada hari ini nanti rencananya memang akan diberlakukan sampai pukul 12 malam nanti. Dan memang, tapi tetap lagi, pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini situasional melihat kondisi di lapangan nanti. Dan adanya beberapa rekayasa lalu lintas ini juga menjadi himbawan kepada para pemudik yang ingin kembali ke Jakarta dan sekitarnya untuk mengatur waktu perjalanan mereka dengan baik. Seperti menghindari prediksi waktu puncak arus balik, yang mana puncak arus baliknya dimulai dari kemarin, hari ini juga, dan diimbau untuk kepada para pemudik untuk kembali ke Jakarta dan sekitarnya pada tanggal 26, 27, dan 28. Mengingat pada tanggal 29, hari Sabtu nanti sudah masuk ke periode yang kedua sampai dengan hari Selasa, tanggal 2 Mei. Dan selain itu juga karena ada ganjil genap, para pemudik diimbau, disarankan juga untuk memperhatikan plat nomor kendaraannya dan dicocokkan juga dengan tanggal mereka berkendara. Seperti hari ini, tanggal 25, maka yang bisa melewati jalur ini adalah plat nomor kendaraan ganjil. Demikian Gemareno. Baik, kalau kita pantau di Cikatama masih cukup lengang ya, tadi situasinya Gemareno untuk kondisi lontas pagi hari ini.